Halo guys kembali lagi bersama gua Rubel Oke di next video kali ini gua mau mencoba atau mereview si Daryl ini guys kita akan mereview dia tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe like dan comment video gua dan juga jangan lupa untuk follow Instagram yang ada di bawah ataupun at Facebook gua ya kan lihat di deskripsi Oke jadi yang pertama kita tes dulu Daryl ini di mode bronon di modenya ngekil-ngekil guys jadi apa ya Daryl ini sebenarnya brawler yang unik ya soalnya yang pertama di make dia itu apa ya bus di make gitu jadi tahan kanan sama tangan kiri dua kali shotgun tapi dia tuh tiga kali nembaknya setiap kanan sama kirinya jadi bener-bener unik guys yang di mana di jagoan lain atau dibawa belakang itu enggak ada dan ultimatenya pun unik banget karena dia apa ya skill ultinya itu bakalan ada gitu setiap no dia otomatis keisi sendiri sedangkan bawa lain kan mesti ngegebuk dulu atau tabuk dulu dan ultimaternya nih kita lihat itu maju ke depan desu nah dan kayak gitu sorry guys kita disini mau ngetes apakah Daryl ini cukup OP di mode-mode udah apa sih itu bagus karena banyak yang komentar jadi ini hero paling enggak guna paling susah paling majis lah tapi sebenarnya Daryl ini enak ya kalau kita bisa mainnya tapi yang pasti powernya itu ya powernya itu enggak bisa level 1 pasti masih lebih daripada apa level 9 atau level 10 itu lebih bagus bagus nih tapi level 6 6 atau 7 ke atas juga udah bagus kok ya jadi kayak gini tergantung gimana mainnya guys disini temen gua tak ke si siapa namen l primo sama si Penny Oh ya guys saran nih untuk mode keburuanan kalau kita udah menang nih bintangnya nih guys jangan maju-maju nih guys nih kayak temen gua nih nih si l primo ya di maju-maju terus gua heran atau udah dia tuh bisa main atau nggak kadang gimana ya kita kek gitu gua misalnya kalau udah menang terus ada yang rusuh padahal bintang dia banyak jadi di mode ini tuh setiap kita ngekil orang nih nambah bintang satu nanti kalau ngekil lagi nama bintang jadi bener-bener jangan mati guys kalau misalnya udah bintang kita udah banyak tuh bener-bener kayak dilindungi ya kayak apa ya dewa lah tapi kalau masih dua udah hajar aja 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 terus tapi ngekilnya yang bintang banyak ya jadi kayak lebih apa ya naikin bintang kita oke selesai disini kita dapet seri guys oke oke yang seri guys jadi kita belum bisa buktikan apabila ini bagus di tipe boronan tapi ini juga tergantung tim ya jadi tim gua terlalu nafsu banget maju-maju padahal kita udah menang di awal ken next lagi kita coba boronan kali ini gua ditemenin sama si richard chat dan Barley kita lihat ya sorry banget kalau gua coba tim musuhnya juga ada Barley eh ada apa nama nih Daryl juga jadi kita ngetes nih Apakah dari lu gua atau dari musuh yang jago nih kita cek aja dari lu cek sih ini kalau gue liat mister krep ya jadi sakit ya kalau misalnya utinya maju terus tiba-tiba tabuk-tabuk tabuk sakit tapi kalau misalnya dari Jak jauh musti hati-hati guys soalnya dia seperti liat walaupun darah dia gede cuman di make-nya itu benar-benar musik terpon susah ngontrolnya Hai no duduk dan juga ultinya itu cepet banget jadi di mode-mode tertentu teman bagus sebenarnya hai 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 Oke langsung ngomong aja disini kita lagi kalah lima bertiga belas apa-apa nanti jantak dia sepakai beli tapi jangan terlalu maju juga jadi mainnya santai divan mister krep ya guys setuju nggak ddm stk ayo maju-maju balikin duduk 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 ayo mati loh tuh sinodo dia udah mati kemudian kemudian kayak nih lagi 15.17 waktunya sisa semenit tanpa kalau masih bisa kita comeback comeback dari sana cukup beranian maju-maju guys dia gua God defend karena bintang udah banyak menilis kayak bintang udah banyak nih kita mesti tahu diri kris divan jangan langsung maju-maju aja nah kita bintang kiri yang bintang banyak kalau misalnya gua di maju jadi kayak sebanding lah kalau misalnya kita mati sama-sama bintangnya hancur disini gua lagi menang 24 23 gua juga masih jagain bintang jadi nggak boleh terlalu nyantai dulu Hai gua nah 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 ayo 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 masih bisa masih bisa beri mati iya maksudnya bisa 2625 sisa 19 detik santai dulu santai ke belakang lagi ngomongin darah lengket lihat bintang kita bersama bintang total nih yang ada di kiri nih nih punya kita yang warna biru yang kanan punya musuh 32 per 29 ayo ayo dikit lagi ayo disus 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 ya iya menang misalnya 36 per 29 jadi lumayan OP cukup OP kalau ketimi kita bagus Oke masih kita masih lanjut dan sekarang kita ganti mode-modenya di rebut permata kita coba ya guys Apakah OP juga di rebut permata Oh ya kebetulan Daryl gua powernya 6 atau levelnya 6 dan baru dapetin tropis sedikit jarang gua main ini gua baru ngetes aja tadi baru berlain berapa image oke dan gua enakkan sejam ya pokoknya setiap brawl tuh punya apa ya Ultimate skill sendiri-sendiri guys jadi kita mesti memahaminya jangan main asal aja gitu tak siapa tahu kan lu jadi pemain profesional ya kan ya siapa tahu makanya rezeki enggak tau jadi kita harus memahami tips dan triknya guys dan disini semoga video-video gue membantu maka dari itu jangan lupa subscribe 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 oke wah aduh mati like dan komen video ini dan supaya juga 1000 subscriber akan giveaway giveawaynya apa giveaway games nih Aduh aduh mati aja giveawaynya games dosenya berapa masih gua rahasiain yang pasti ya lumayan nanti giveawaynya itu ada dua tipe ya guys satu giveaway para subscriber gua di Brawl Star yang kedua giveaway para subscriber gua di survival Heroes jadi selalu pantangin terus dan terima kasih untuk hampir 600 subscriber ini guys sekarang bener-bener lumayan gencot banget nih subscriber gua naik terus Terima kasih Terima kasih di sini pokoknya Hai gua warna dan karena aku padamu langsung anjay aku padamu Aduh 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 kalah lagi 012 aduh ngelag juga nih wifi gua error mainnya soalnya mainnya agak sore kalau sore tuh ngelag guys gua kalau main tuh bagusan record malem supaya nggak ada yang pakai aja kalau misalnya kayak sore kan ada yang pakai pakai TV lah segala ya kan jadi kebagi-bagi Wifi Oke di mode permata ini kurang worth it karena kalah juga karena mungkin gua juga cukup kita coba next di bola apakah berlini jago main bola anjay padahal dia juga bisa jadi boleh kasih gelinding-gelinding Oh ya guys gua baca in komen kalian cukup-cukup lucu sih dan cukup juga bikin gua semangat ada yang bilang ngedoain kayak cepet naik subscriber dan ada juga yang ngasih tahu kalau misalnya suara gua jelek maksudnya mikrofonnya sorry guys kalau misalnya suara yang jelek karena mikrofonnya ini jelek guys gua belum sempat beli karena masih nyantai aja sih ngikutnya nggak terlalu ngikutin kayak youtuber lain masih proses lawan proses on-going on-going kalau next-next belum wadih bola gua langsung kalah kita coba di sepeda belum kalau apa ya ya belum tahu fokus ke YouTube lah masih banyak yang lainnya sih jadi nikmatin aja apa yang ada dulu dan gua semaksimal mungkin edit yang bagus kalau tenang teman-teman aja dan lanjut di mode showdown showdownnya juga ya guys nggak tahu kenapa gua lebih suka main berdua kalau main sendiri kayaknya jondes banget gitu kan sedih banget Oh ada yang nge-view gue tuh yang di atas tuh yang mata-mata yu-ayu oh ya kalau yang ngajak main eh kalau bisa chat chat dulu itu guys jangan langsung invite karena apa ya bukannya sombong atau apa sih eh supaya gua tahu gitu jadi kayak in Bang main barang yuk ayo gitu waduh mati kayak showdown berarti ya mungkin gue juga masih cukup kali guys masih banyak belajar jadi yang kesimpulannya sih sih bahwa juga bagus cuman terakhir ini bagus cuman ya kayak gitu tergantung kita manajinya gimana dan di mode apa di kalau gue saran semua udah bukan oke guys di video kayak gitu aja dan terima kasih untuk nonton videonya thanks for watching bye bye